Sebelum dimulai, pada peserta mobes yang masih di luar, yang sudah dipercaya mewakili kecamatan dan mewakili negari masing-masing, dimohon untuk bisa memasuki ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Salatu Salamu ala asrafil amia waksalim, wa ala alihi wa sahabi Rasulullah ya jima'in. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Salam pering salam pada jurnungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta jajaran beliau, Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Agam, Yang kami hormati para undangan, orang tua kami, sesepuk kami, bitua kami, kapai tembak batanyo, kapal tembak barito, seluruh Kabupaten Agam. Yang kami hormati ketua-ketua IKA-IKA yang ada di negari dan kejamatan seluruh Kabupaten Agam, dan yang kami bahagiakan adalah para undangan dan peserta MUBES. Pertama sekali kami dari sepimpinan sidang, sebelum melaksanakan kegiatan MUBES, mulai dari proses penyusunan anggaran dasar, sampai kepada pemilihan ketua umum, ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai pimpinan sidang, nama saya Zefri, itu perwakilan kecamatan Kamang Mange. Dan di sebelah saya sebagai anggota, Bapak Yoswandi, langsung aja Pak. Saya sebagai anggota sidang, nama Yoswandi Lelo, perwakilan dari Kecakatan MUBESO. Dan anggota berikutnya adalah Pak Safar Damsah. Assalamualaikum, nama saya Safar Damsah, perwakilan dari Kecamatan Matur. Terima kasih Pak Yos dan Pak Safar, yang telah memperkenalkan diri. Baik, Bapak-Ibu sekalian peserta MUBES yang kami banggakan, di dalam MUBES, itu ada beberapa aturan main. Aturan main ini akan dipakai, mulai dari MUBES 1, dan Alhamdulillah, impor masih daripada anggota atau pemurus lama, kita ini pada MUBES ketiga. Di dalam MUBES itu, kita mengenal anggaran dasar. Kemudian ada tata tertib MUBES, kemudian ada tata tertib pemilihan ketua umum. Alhamdulillah, selama tiga kali pertemuan, yang langsung di ruangan ini, itu sudah dirampungkan tiga hal poin. Yang pertama adalah anggaran dasar dan anggaran matangga, yang kedua adalah tata tertib MUBES, yang ketiga adalah tata tertib pemilihan ketua umum. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, izinkan kami sebagai pimpinan sidang, untuk membuka sidang pertama, yang insya Allah akan berlangsung, nanti sampai berakhirnya, untuk terpilihnya ketua umum, Pakor Agam, Prode 2023-2027. Sedang kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, peserta MUBES yang kami bahagakan, pada kesempatan ini, kita membacakan tata tertib MUBES, supaya nanti, yang berhak menentukan, atau yang mewakili, baik sebagai tim formator, maupun nanti sebagai peserta MUBES, itu diatur dalam tata tertib. Pada intinya, tata tertib ini, mengatur tentang peserta MUBES, pelaksanaan MUBES, dan kewenang dari peserta MUBES. Di slide sudah terpampang, Bapak, Ibu, semuanya, tata tertib, musyarah besar ketiga, Pakor, Prata Agam, diantaranya berisi nama dan tempat, waktu dan penjelenggaraan. Saya tidak akan membacakan semuanya, hal-hal inti yang paling penting nanti adalah, tata tertib pemilihan ketua umum. Di dalam tata tertib, musyawarah besar ketiga, Pakor Agam, hal-hal yang sangat diatur adalah, peserta MUBES. Di dalam peserta MUBES, itu sudah ditentukan, perwakilan dari kejamatan, itu sebanyak tiga orang. Perwakilan dari negari, masing-masing satu orang. Kemudian ditambah dengan, para undangan, dan istilahnya adalah peninjau. Kemudian di dalam pelaksanaan itu, peserta MUBES, itu dapat menghadiri, atau menetanangi daftar hadir, kemudian memakai tanda peserta, yang sudah disiapkan oleh panitia, menghadiri seluruh kegiatan musyawarah, memelihara kelancaran musyawarah dan ketertiban, mentaati ketentuan-ketentuan, yang diatur dalam tata tertib. Kemudian di dalam MUBES, itu kita mengenal istilah korum. Dari jumlah peserta yang hadir, yang diundang, atau yang berhak memberikan suatu suara, dan nilai lainnya, adalah sebanyak 139 orang. Informasi dari panitia, mudah-mudahan nanti panitia berdasarkan absen, kalau sudah mencapai korum, MUBES bisa dilaksanakan. Yaitu jumlahnya 50% plus 1. Jadi kalau 139 orang, jumlah peserta MUBES diperkirakan adalah 69, lebih kurang 69 peserta. Alhamdulillah, berdasarkan laporan informasi dari panitia, jumlah peserta yang hadir pada hari ini, yang mendata tangani daftar hadir, itu berjumlah 119 orang. Mudah-mudahan ini merupakan hal yang baik, sehingga bisa dilanjurkan dengan pelaksanaan MUBES. Kemudian, hal lain adalah, yang diatur di dalam tata tertib, masalah musyawarah dilakukan secara tertutup, tapi untuk umum, memahas tata tertib musyawarah untuk pemilihan ketua umum. Pimpinan musyawarah, saya sendiri, Zepri, kemudian anggota Syafat Tamsah, dan anggota Yoswandi Lelo. Kemudian, pimpinan musyawarah, pimpin musyawarah ketiga, bakor perantau agama, menyerahkan fokus pembicaraan, mengarahkan fokus pembicaraan, ketujuan musyawarah, dan berhak membatasi pembicaraan peserta musyawarah. Mencatat pendapat usul dan saran, dan tanggapan yang diajukan oleh peserta musyawarah. Apabila pimpinan musyawarah hendak berbicara, selaku peserta musyawarah, maka pimpinan musyawarah diserahkan kepada anggota pimpinan musyawarah yang lain. Mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat, usulan dan saran, dan tanggapan yang disampaikan oleh peserta musyawarah. Apabila dianggap perlu, pimpinan musyawarah dapat menunda musyawarah dengan persetujuan anggota musyawarah. Ini hal yang paling penting, yang diatur di dalam tata tertib musyawarah, bakor agam yang ketiga. Sebelum kami ketuk palu tentang pengesahan ini, kami berikan kepada Flur, untuk menyampaikan kesulan atau pendapat. Kalau tidak ada, dengan sendirinya, tata tertib mubes itu bisa disahkan pada mubes hari ini. Silahkan Pak Mustahid. Kalau panitia disiapkan mic-nya. Ini menyangkut dengan tata tertib mubesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Dari semua yang telah dipaparkan tadi, kita sudah tahu bahwa mekanisme pemilihan itu dasarnya adalah musyawarah. Jadi, saya dari Tanjuraya, memusuhkan musyawarah itu adalah mufakat untuk mencari kandidat ketua terpilih. Mohon maaf Pak, kita belum masuk ke sana. Oke. Kita masih tata tertib pelaksanaan mubes. Baik. Nanti untuk pemilihan ketua umum, itu ada tata tertib pemilihan ketua umum. Ya. Untuk itu, makanya, saya mengusulkan, pemilihan itu, dasarnya adalah, aklamasi saja. Mohon maaf sekali lagi, kita belum sampai ke sana Pak. Belum materinya. Materinya nanti, ditata tertib pemilihan ketua umum Pak. Yang sekarang kita bicarakan adalah, yang berhak mengikuti mubes, peserta mubes, dan aturan-aturan mubes. Kalau itu kan sudah ditentukan dalam, OC yang Bapak masukkan dalam daftar itu kan sudah berkantung itu semua. Belum. Masih ada satu lombar lagi Pak. Namanya, tata tertib pemilihan ketua umum. Oke. Baik. Jadi, saya mengusulkan, untuk usawarah ini bisa segera terwujud, saya mengusulkan hanya satu saja. Kalau bisa kita sepakat, aklamasi saja untuk pemilihan ketua. Belum masuk ke sana Pak. Belum masuk sabar Pak Mustahir. Nanti akan sampai kepada apa yang Bapak inginkan. Ya. Terima kasih. Ada yang lain. Khusus menyangkut dengan tata tertib, pelaksanaan mubes. Kenapa ini kita atur? Nanti ada tim formatur yang diutus oleh kecamatan-kecamatan. Silahkan. Ya Bu. Aku siapa? Waalaikumsalam. 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 Saya Sam Hidar. Dari Kecamatan Tanjuraya, Negaris Uwebatang. Biasanya kalau ini kan kita dikasih foto-fokinya Pak. Cuma dimingkar. Yang kedua, kalau ini fokusnya diterangkan, aku yang apa nama kita Pak? Barangkali tolong jangkannya. Oke. Atau kita bacakan ulang, Bu ya. Kita bacakan ulang setuju peserta yang lain. Barangkali ini tolong difokus saja, Pak. Oh, difokus. Ya, ini kurang fokus ini. Oke, tolong admin ya. Tolong difokuskan tentang ketentuan peserta mubes pasal 4, pasal 5 ya. Itu yang konsen di dalam tata tertentu peserta mubes. Diperbesar bisa? Pecah ya, Bu ya. Atau kita bacakan ya? Atau kita bacakan ya? Pecahkan. Kita bacakan. Pecahkan aja ya. Baik. Kita bacakan tata tertentu peserta mubes. Peserta besar ketiga pakor perantau agam yang selanjutnya disebut dengan mubes ketiga pakor perantau agam. Yang kedua, mubes ketiga pakor perantau agam diselenggarakan di Jakarta. Yang ketiga, mubes ketiga pakor perantau agam diselenggarakan tanggal 8 Januari tahun 2023. Keempat, mubes ketiga pakor perantau agam diselenggarakan oleh pakor perantau agam dengan menunjuk penitia pelaksanaan mubes ketiga pakor perantau agam. Itu pasal 1. Kod 2, dasar mubes ketiga pakor perantau agam. Pasal 2, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pakor perantau agam. Kod 3, fungsi tugas dan menunjuk penitia pelaksanaan mubes ketiga pakor perantau agam berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi. Pasal 4, tugas dan menunjuk penitia pelaksanaan mubes ketiga pakor perantau agam berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi. Pasal 3, mendengarkan laporan tanggung jawaban kekurusan pakor perantau agam beriode sebelumnya. 2, menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pakor perantau agam tahun 2023-2027. Kod 3, memilih ketua umum pakor perantau agam beriode 2023-2027 dengan mekanisme garis miring melalui sistem musyawarah untuk mufakat dengan dan sistem formator. 4, menetapkan tata tertib mubes dan tata terbit pemilihan ketua umum dan keputusan-keputusan khusus yang dianggap perlu. 4, ketentuan peserta mubes ketiga pakor perantau agam. Pasal 5, peserta mubes ketiga pakor perantau agam. 1, peserta berasal dari pengurus atau keputusan kecamatan yang berada di Jabodetabek terdiri dari 3 orang perwakilan, 1 setiap kecamatan dan berikutnya adalah 1 masing-masing negari. Kemudian, 3 orang dari peserta atau pengurus lama. Pasal 6, hak peserta mubes ketiga pakor perantau agam. Seluruh peserta mubes ketiga pakor perantau agam memilih hak bicara dan hak bersuara terbatas pada usulan informator. Pasal 7, kewajiban peserta mubes ketiga pakor perantau agam. 1, mendatangkan daftar hadir. 2, memakai tanda peserta atau sudah terdaftar dalam peserta mubes. 3, menghadiri seluruh kegiatan musyawarah atau rapat. 4, membenihara kelanjaran dan ketertiban. 5, mentaati ketentuan yang diatur dalam tata tertib. 5, korong musyawarah beserta mubes ketiga pakor perantau agam. Pasal 8, korong permusyawaratan. 1, permusyawaratan mubes ketiga pakor perantau agam dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih dari 1 jumlah peserta yang sudah ditentukan pada 4, pasal 5 diatas. 2, apabila tidak tercapai korong, maka permusyawaratan mubes ketiga pakor perantau agam ditunda 1 x 15 menit. Jika setelah itu tidak tercapai korong, maka pesidangan mubes ketiga pakor perantau agam dilanjutkan dan dinyatakan sah. Pasal 9, musyawaratan mubes ketiga pakor perantau agam. Musyawarat dilakukan tertutup untuk umum, membahas tata tertib musyawarat dan tata tertib pemilihan ketua umum. Bab 7, ketentuan permusyawaratan. Pasal 10, pimpinan musyawarat. Pimpinan musyawarat mubes ketiga terdiri dari 3 orang. Satu sebagai ketua, Zefri. Dua sebagai anggota, Safar Damsah. Ketiga sebagai anggota, Yeswani Lelo. Pasal 11, wunang pimpinan musyawarat. Pimpinan musyawarat ketiga pakor perantau agam mengarahkan fokus pembicaraan, Ketujuan musyawarat dan berhak membatasi pembicaraan peserta musyawarat. Ketiga, mencatat pendapat, usul atau saran, dan tanggapan yang diajukan peserta musyawarat. Keempat, apabila pimpinan musyawarat hendak bicara selaku peserta musyawarat, maka pimpinan musyawarat diserahkan kepada anggota pimpinan musyawarat. Lima, mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat, usulan atau saran, dan tanggapan yang disampaikan peserta musyawarat. Keempat, apabila dianggap perlu, pimpinan musyawarat dapat menunda musyawarat dengan persetujuan anggota musyawarat. Bab delapan lain-lain. Pasal 12, bahan-bahan untuk Mubes. Ketiga, pakor bentuk agam disiapkan oleh panitia Mubes dan dilaksanakan oleh panitia Mubes. Sembilan bab sembilan penutup pasal 13, segala sesuatu yang belum diatur dan dibuat dalam tata tertip ini, dibutuskan oleh pimpinan musyawarat atas pertujuan peserta musyawarat. Bahwa pasal 14, tata tertip ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2023. Badan Musyawarat Besar Ketiga, Perantau Agam, Ketua Zefri, kemudian anggota Sahabat Damsah dan anggota Yoswandi Lelo. Itu isi tata tertip pemusyawarat besar. Ibu dokter Sahnidar, ada masukan? Yang lain, Bapak Ibu? Cukup? Oh, ada. Sorry. Pak, pasal lima tadi, tolong diperjelas maksudnya. Coba pasal lima buka lagi. Pasal lima, ya Pak? Peserta berasal dari pengurus atau putusan kecamatan yang ada di Jambonetabek, terdiri dari tiga orang perwakilan dari setiap kecamatan dan satu orang perwakilan dari masing-masing negari. Tiga orang peserta pengurus lama. Jadi dari pengurus lama, itu diberikan tiga orang. Jadi pakor yang lama, Pak? Pakor yang lama? Ya, pakor yang lama. Cukup? Silahkan. Cukup ya? Tidak. Cukup ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Tata tertib musyarah besar ketiga, dokter pertahagang, sudah disetujui oleh peserta Mupes. Kemudian masuk kepada tata tertib pemilihan ketua umum. Anggaran dasar secara struktur atau secara normatif sudah disusun oleh tim A dan tinggal nanti pengurus yang terbentuk baru nanti akan menusahkan dan seterusnya. Sebab kalau kita bahas anggaran dasar, berangkali bisa sampai malam. Karena ada beberapa ayat dan beberapa pasal dan beberapa papak. Tujuh ya? Tujuh ya? Sekarang tata tertib pemilihan ketua umum. Ini hal yang seksi ya. Di dalam musyarah besar baik pakor agam ataupun yang lainnya. Saya bacakan satu persatu tapi saya pelan-pelan ya. Jadi satu pap saya bacakan nanti saya lempar kepada peserta kalau gak ada lanjut. Tujuh Bapak Ibu? Tujuh. Tata tertib pemilihan ketua umum pengurus pakor agam pakor perantau agam priode 2023-2027 Bab satu tujuan pemilihan Pasal satu pemilihan ketua umum pakor perantau agam priode 2023-2027 harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pakor perantau agam. Setuju? Tujuh. Bab dua asas pemilihan Pasal dua pemilihan pengurus dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat bule ai kapam mulut bule kato jumuh pakai Setuju? Setuju? Pasal tiga pemilihan ketua umum dilakukan di tempat pelaksanaan mubes ketiga pakor perantau agam Setuju? Bab tiga tahapan-tahapan pemilihan Pasal empat Konseleksian calon ketua umum oleh tim formator Pemilihan ketua umum pengesahan ketua umum terpilih oleh pimpinan musyawarah Pasal lima Pelantikan ketua umum terpilih dilakukan dan ditentukan kemudian oleh ketua terpilih beserta beserta tim formator Ketua umum terpilih bersama tim formator berkewajiban untuk menyusun badan pengurus pakor perantau agam selambat-lambatnya satu bulan setelah mubes ketiga pakor agam dilaksanakan bab empat kriteria ketua umum untuk dapat dicalonkan seseorang harus memiliki kriteria sebagai berikut yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Allah SWT setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mampu menjalin kerjasama sesama pengurus tidak mempunyai kepentingan lain baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali hanya untuk kepentingan organisasi pakor agam sudah dianggap dewasa sesuai dengan perundang-undangan memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pakor perantau agam berdomisili di Jabo Netabek Sehat Yasmani dan Rohani calon ketua umum berasal dari anggota tim formatur memiliki pengetahuan dan luasan yang luas serta mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pakor perantau agam ketua umum sanggup mempresentasikan visi dan misi di depan tim formatur atau peserta mobis ketiga pakor perantau agam tidak sedang terlibat masalah pidana poin nomor empat tidak mempunyai kepentingan lain baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali hanya kepentingan organisasi pakor perantau agam perantaunya ya sebentar pak hanya kata-kata itu pak silahkan pak yang nomor 9 tolong diperjelas oh iya sama ya ketua umum sanggup mempresentasikan sebenarnya calon ya sorry calon ketua umum sanggup mempresentasikan visi dan misi dan poin nomor 9 calon ketua umum berasal dari anggota tim formatur ya maksudnya begini kabupaten agam itu kan sangat luas ya personil-personil insan-insan kabupaten agam itu yang potensial mungkin ada di sini ya tidak berada di sini kalau kita memilih calon ketua adalah yang ada di tim formatur rasanya kita agak sayang ya mungkin ada di luar yang saudara kita yang potensial mungkin tim formatur bisa menggali dulu siapa-siapa yang akan dicalonkan jadi ketua umum jangan hanya yang ada di duduk di formatur itu yang satu yang kedua kalau bisa anggota tim formatur orangnya tidak tersangkut tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik karena ini sangat berpengaruhi kepada jalannya pakor terima kasih yang kedua sudah terjawat di pasal sebelumnya ya tidak tersangkut atau berafiliasi dengan kepentingan organisasi lain cuma disitu tidak disebutkan dengan partai politik ya itu berbeda harus disebutkan oke disebutkan ditambahkan nanti oke kemudian berikutnya adalah masalah calon di luar ini peribatan lama di saat kita timperumus untuk merumuskan syarat-syarat calon ketua umum namun Mubes mengendaki calon ketua umum adalah hadir pada hari ini utusan kecamatan sehingga peserta Mubes sekenal sama orang yang dicalonkan iya maksudnya begini mungkin ada saudara-saudara kita di luar yang potensial ya kan untuk memimpin bakor ini tetapi mungkin dia karena ada halaman tidak hadir disini nah inilah gunanya timformatur untuk menggali potensi-potensi yang ada di Kaukota Naga maksudnya seperti itu tapi kalau kita sudah sepakat yang dipilih itu adalah yang hadir disini tidak apa-apa tidak masalah itu saja sepakat bayar ada yang mau sampaikan selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mungkin yang dibilang tadi itu tidak terlibat dengan partai politik saya rasa dalam kategori terlibatnya bagaimana kalau orang itu ikut nanti dalam satu organisasi politik semua pasti karena kalau itu disini semua orang pasti ada yang berpolitik mungkin tidak ikut partai apakah kita keluar maksudnya begini tapi kalau ketua terpilih tidak boleh membawa organisasi bangkor ke partai politik oke jadi secara secara pribadi mereka itu boleh berpolitik tapi secara kelembagaan bakkor dia tidak boleh membawa politik saya paham tapi bermasalahnya adalah apabila terjadi kepentingan pribadi politik dengan apa namanya bakkor ini akan jadi suatu masalah apabila dia anggota suatu parkour percaya tahun 2004 akan bermasalah itu seperti itu kalau dia adalah pengurus bakkor politik atau pengurus oke tapi kalau dia maksudnya tidak terlibat ketua oke setuju jadi pengurusnya ketua jadi jadi jelaskan jadi jelaskan dalam salah satu ketua pakkutur politik oke tapi kalau terlibat dalam politik boleh boleh nah jadi 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 tidak membawa bakkor agam ke organisasi kelembangan tapi itu satu lagi pak jadi tadi ada usul bahwa yang menjalankan orang yang tidak ada di dalam sini kalau menurut saya itu tidak relevan kalau seorang mau buat perang dia harus ikut kegancah dalam perang tapi kalau dia mau buat perang cuma dia di belakang dia mau menang itu saya itu menjerminkan dia itu tidak ada satu berkontribusi dalam hal dari awal sampai akhir diselamatnya mana yang masih budu jadi jadi coba kita orang yang bekerja mungkin kita hargai tapi dia tidak bekerja tertawa dia jadi percuma mimpin nanti orang bekerja jadi secara fisikologis emosionalnya kita harus terima kasih jadi intinya adalah calon ketua umum berasal dari utusan kecamatan yang hadir pada hari ini setuju ya jadi pasal 6 bab 4 setuju ya bab 5 prosedur pemilihan ketua umum pasal 7 pemilihan ketua umum dilakukan melalui mekanisme pembentukan tim formatur pemilihan ketua umum akan dilakukan oleh tim formatur secara mesyawarah untuk mufakat 3 tim formatur terdiri dari 17 orang yang diusulkan oleh peserta mubes di saat mubes itu berlangsung jadi sekarang belum ada tim formatur secara formal yang sampai kepada peserta panitia kemudian tim formatur terdiri dari satu orang dari perwakilan pengurus bakor agam yang lama satu orang dari perwakilan setiap kecamatan jadi nanti tim formatur jumlahnya 17 orang setuju pasal pasal 8 apabila mesyawarah mufakat dalam pasal 7 ayat 2 tidak tercapai maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak dalam kurung voting voting dilakukan oleh anggota tim formatur 3 anggota tim formatur memiliki 3 suara atau pilihan dari jumlah 17 orang anggota tim formatur jadi kalau misalkan tim formatur nanti tidak ada mencapai kesepakatan maka anggota tim formatur memilih secara voting 1 anggota tim formatur memilih 3 calon nanti suara terbanyak sebagai ketua umum berikutnya adalah ketua satu dan ketua dua setuju pasal delapan pasal sembilan bab enam struktur kepengurusan bakor perantau agam pasal sembilan ketua umum terpilih bersama tim formatur menyusun struktur kepengurusan bakor perantau agam berdasarkan kepada ketentuan ketentuan sebagai berikut satu persyaratan sebagai pengurus bakor perantau agam ditetapkan oleh ketua umum terpilih bersama tim formatur dua susunan pengurus bakor perantau agam ditetapkan dengan surat keputusan ketua umum terpilih dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekitaris jeneral tiga perantikan kepengurusan bakor perantau agam ditentukan kemudian oleh ketua umum terpilih dan tim formatur empat susunan kepengurusan bakor perantau agam yang sudah dibentuk dikirim kepada pengurus organisasi perantau kejamatan kenegarian dan pemda agam sebagai mitra dari organisasi bakor perantau agam setuju 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 pengesahan pasal sepuluh penetapan garis miring pengesahan dan perubahan tatu tertib ini hanya dilakukan dalam musyawaran ketiga bakor perantau agam setuju bab delapan penutup pasal sebelas segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diputuskan oleh pimpinan musyawarah atas pertunjuan peserta musyawarah setuju pasal dua belas tata tertib ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Januari 2023 ketua Zafri anggota sahabat damsa dan anggota jeswani lelo terima kasih alhamdulillah rupiah alhamdulillah tata tertib pemilihan ketua umum sudah disahkan dan disetujui oleh peserta Mubes mudah-mudahan nanti akan memberikan suatu bentuk ke pengurusan yang solid sehingga bisa memanjukan kompeten agam baik secara di perantauan maupun di serangan kemudian setelah kita setuju pada peserta sebelum kita menunjuk putusan dari kecamatan sebagai tim formatur kita bacakan tata tertib berita acara berita acara perlaksanaan Mubes ketiga Bangkor Perantau Agam pada Pak Syaman habibu silakan baik bismillah wa rahim izinkan kami membacakan berita acara Mubes ketiga Bangkor Perantau Agam nomor 001 garis miring Mubes strip 3 Romawi garis miring Bangkor strip Agam garis miring 1 Romawi garis miring 2023 pada hari ini minggu tanggal 8 bulan Januari tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Mubes Bangkor Perantau Agam bertempat di gedung institut transportasi dan logistik kesakti dengan agenda yaitu 1 pembahasan dan penetapan AD ART 2023 2 pembahasan laporan pertanggungjawaban kepenurusan Bangkor Agam periode 2018-2022 3 pemilihan anggota tim formatur Mubes 3 Bangkor Perantau Agam 2023 4 pemilihan ketua umum Bangkor Perantau Agam periode 2023-2027 dengan pimpinan sidang yaitu pertama Jeffrey sebagai ketua Safar Damsa sebagai anggota Yos Wandi Lelo sebagai anggota setelah dilakukan sidang pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik agenda pembahasan tersebut di atas maka peserta sidang dan pimpinan sidang menyepakati beberapa hal yang menjadi putusan dalam musyawarah besar ketiga Bangkor Perantau Agam tahun 2023 putusan yang dihasilkan diantaranya adalah pertama disahatannya ADART 2023 diterimanya laporan pertanggungjawaban ke pengurusan Bangkor Perantau Agam periode 2018-2022 terpilihnya ketua umum Bangkor Perantau Agam periode 2023-2027 yang nanti akan dipilih melalui hasil voting atau musyawarat informatur tempat tersusunnya Dewan Penasehat dan Pembinaan Pusat Bangkor Perantau Agam 2023-2027 putusan tersebut didapatkan dari hasil musyawarat mufakat dan proses pengumputan suara terbatas kemudian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dapat tinggalkan sebagaimana mestinya terbatas itu nalammu terima kasih Pak siapa untuk berita acara sehingga nanti pengurusan itu bisa menjadi dasar hukum untuk menjalankan meroda organisasi Bapak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari seluruh beserta UBES saat ini kita sudah mengusahkan aturan-aturan main di dalam UBES aturan-aturan main di dalam Bukum Sekarang berikutnya adalah kita minta laporan pertanggung jawaban Ketua Umum PYOD 2018 2022 Kepada Bapak Zulbahri kami persilahkan dengan segala hormat Assalamualaikum Assalamualaikum Wabak approximately doa 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 doaa doa 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 do so selamat menikmati terima kasih 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 terima terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih